Adik di Bogor, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pemuda pada malam pergantian tahun. Dengan ditemani keluarganya, korban melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke Satreskrim Mapolresta Bogor Kota pada Jumat malam. Gadis berusia 20 tahun ini tampak masih meringis kesakitan dan harus dibantu saat berjalan. Korban menderita luka di bagian kepala dan harus mendapat 17 jahitan. Korban yang dibonceng oleh adiknya mengalami pelecehan oleh segrombolan pemuda di kampung Lembak Sari, Kelurahan Paledang. Merasa tidak terima, adik korban kembali untuk mengklarifikasi peristiwa yang dialami kakaknya. Bukan mendapat jawaban yang baik, ia justru dikeroyok. Bahkan ayah korban yang datang menyusul dan menyelamatkan anaknya juga nyaris dikeroyok. Polisi kini sedang menangani kasus ini, tetapi belum memberi keterangan resmi. Kejadiannya waktu malam tahun baru ya, kejadiannya, emang kalau nulis kejadiannya anak saya, kakaknya mau nolongin adiknya kesana, mau kelirin masalah ini. Gak taunya malah kakaknya yang dipukulin di bawah di kampung, di Lebak Sari, Kelurahan Paledang. Itu lebih dari 10 orang, ada sekitar 20 lebih lah itu kejadiannya. Itu semua warga gak ada yang nolongin. Semua pada pro ke kampung-kampungnya masing-masing. Anak saya kalau saya sampai telat sedikit aja, gak tahu kejadiannya kayak gimana itu. Berikut saya juga nolongin, malah saya yang mau dikebukin juga. Pemicu awalnya apa sih Pak? Pemicu awalnya kejadiannya anak saya yang laki-laki, bahwa temannya perempuan. Nah ada pelecehan sek-sek lah, dipakanya pengen ngelirin. Gak taunya di sana malah kejadian pemukulan. Seperti itu kejadiannya. Jadi berapa orang yang di anak bapak yang di teroyok? Dua orang anak saya dua-duanya laki-nya perempuan. Terima kasih.